Nah, sekarang gue mau menunjukkan engine bay gue sekarang jadi seperti apa nih guys. Nah, ini dia guys. Oke guys, jadi gue lanjutin videonya di Cerebon aja ya. Karena kemarin gue gak sempet buat DSS-nya karena ada kerjaan yang gue selesaikan. Jadi kemarin tim gue yang bawa nih mobil ke sini, si Cemong. Nah, sekarang gue mau menunjukkan engine bay gue sekarang jadinya seperti apa nih guys. Nah, ini dia guys. Nah, ini kemarin box-nya udah pasang. Terpasangnya seperti ini. Ini juga ada open field test, udah terpasang rapi. Ini turbo-nya. Nah, ini turbo yang SS Performance punya nih guys. Karena gue kemarin jadinya pake SS Performance yang dia develop sendiri. Gue gak jadi pake RF4. Nah, piping-pipingnya juga pasangnya rapi banget. Wih, ini pipingnya juga nih. Intercooler-nya kemarin udah cinematic kan? Nah, kita nanti tunjukin di cinematic aja guys ya. Seperti apa hasilnya. Gue ini review gak mau lama-lama sih karena gue pengen coba sebentar aja. Gak sabar ya. Pengen coba gue. Coba, ya muter-muter sini aja sebentar-sebentar lah ya. Nah, engine bayi set anama sekarang seperti ini. Penampakannya juga seperti ini. Kemarin juga sempet di-delete chrome ya. Kita di-delete chrome pake stiker aja. Gak usah yang head-down-head-down. Minimal buat look-nya biar lebih seger aja ya. Kalau banyak terlalu chrome tuh kayak mengganggu mata saya. Oke, terus disini juga ada buangan oli. Kemarin ini posisinya ditutup nih guys. Nah, sama si chrome ini dia dibuang. Jadi nanti panasnya itu dibuang ke bawah. Gitu. Terus, ATF coolernya sekarang posisi di atas ini. Ini overall sebenarnya engine bayi gue belum selesai sih. Gue pengen mainan nge-check atas sini nih. Nah, terus yang gue seneng juga kemarin SS tuh ngejernya rapi banget ya. Gila, gue speechless banget loh. Seneng banget gue kalau ada bengkel yang seperti itu ya. Gak asal main bikin bracket. Gak asal jadi gitu loh. Tapi dia dilihat juga kerapihannya. Functional juga selalu diperhatikan. Kemarin aja sampe di-vlogin semua ya. Biar bagus juga. Jadi gak yang bletot-bletot. Kayak bracket kayak gini juga nih. Ini sebenarnya kan harusnya kayak bersih biasa kan. Sama ini dibikin rapi potongannya. Udah gitu di-chat lagi. Supaya gak keliatan belang-belang-belang banyak harat gitu kan. Rapi lah. SS keren banget. Gue bisa rekomendasiin ini. Buat kalian yang pengen upgrade mesin di dia. Dia juga punya banyak aksesoris. Banyak park-park buat diesel juga. Yang non-diesel juga sebenarnya ada. Dia apa ya. Bengkel serba ada lah. Kalau gue bisa bilang di Bandung lah ya. Nah jadi kalian boleh contact ke sini aja nih. Nanti gue taruh link Instagramnya di sini. Kalian bisa cari tau. Bisa tanya-tanya ke Koroni. Owner-nya namanya Koroni. Tanya aja. Dan yang gue suka juga. Ini sebenarnya. Jadi kemarin itu sebenarnya dia tuh lagi ada promo guys. Promo buat Dino ya. PPKM. Promo PPKM. Jadi buat kalian yang lagi PPKM nih. Yang lagi bisnisnya lagi susahkan. Tapi pengen tetep mainan mesin. Dia sampai kasih harga diskon. Dan dia tetep pelayanannya. Seperti harga normal ya. Kemarin si Black Mamba juga. Waktu di Dino aja dia ngeran sampai 6 kali ya. Dicari torsi yang enaknya dimana. House powernya yang enaknya dimana. Jadi tidak menghilangkan pelayanannya ya. Walaupun dia ngasih diskon besar-besaran. Gitu. Oke. Mungkin gue langsung coba aja ya. Di mobil. Coba sekitar-sekitar sini aja lah ya. Kita gak usah jauh-jauh. Supaya. Aduh. Karena ini udah mau gelap juga. Jadi biar gak terlalu gelap lah ya. Supaya terang. Oke. Sekarang kita langsung coba aja guys ya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Jadi sekarang gue mau langsung cobain aja. Gue gak mau banyak ngomong ya. Kita rasakan rasanya seperti apa ya. Kita rasakan rasanya seperti apa ya. Ini gue cobain di D. Sub indo by broth3rmax 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 sama guys jadi ya gue gak mau maksain jadi gue ganti ke turbonya SS performance develop jadi dia itu ngebuat salah satu turbo bawaannya bawaan KD Innova 2 KD dia develop biletnya 11 kalau yang rf cuman 5 ya men 6 ya kalau yang rf standar itu 6 guys nah kalau ini yang SS punya dia 11 biletnya terus busnya bisa dipus sampai ke 2,2 ya wih gila kita mainan nafas kuda ya dengerin nih guys wah gak dapet sabar ya depannya ada mobil soalnya gue mau ngegas sedikit lagi tegut nabrak repot lah cuman asik ya ternyata diesel saya enak ini ya mainan torsi ya gue kira diesel tuh pelan guys ya kan gue mana tahu cuy bener ya gue pertama kali mainan diesel nih ini fun to drive banget lah dibilang kalau naik spec jadi perawatannya lebih lebih merepotkan ya enggak terlalu juga lah ya biasa-biasa aja mungkin cuman di mana ya jadi mungkin kita ganti olinya misalkan ganteng guys ya ataupun misalkan perawatan olitransmisinya tuh makin mungkin lebih cepet gitu tapi kan enggak perlu memakan waktu yang merepotkan kita gitu loh wih mantap nafas kudanya itu yang bikin gua aduh ada motornya beranggi ada motornya beranggi hai 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 tuh coba kalau di tol seru kali ya ini Mbak Dwi ikmarin gua nggak bisa selesaiin di Bandung maksudnya gua nggak bisa datang ke Bandung guys soalnya ada beberapa kerjaan yang harus gua selesaikan dulu jadi kemarin timnya gue tidih timnya gue timnya gue timnya gue yang kemarin ngeset ngeset cinematicnya guys jadi gua nyobanya dicerbo nih guys ini di rpm 1000-1500 lah gila ngisi banget ya waduh men ini kayaknya rem gue masih naik BBK deh run stop kayaknya kalau di tol bisa uber-uberan ini men kejer-kejeran kayaknya ya nggak salah sih si koroni bilang kalau di kotak kan masih oke lah ya karena mungkin hari cuma 60 120 60 120 ya kalau di tol kayaknya masih BBK ini kayaknya deh ntar ngereme uber-uberan lucu men tunggu pas jalan dulu dia iya wih gila mantep sih mantep sih parah keren 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 asik banget nih mobilnya main-main asik 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 iya walaupun mobil tua tapi tetep asik ya guys ya wah asik men ini asli enak 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 ternyata begini toh rasanya 300 horsepower di mesin diesel ya ah nggak sia-sia nih kemarin juga nih yang gue senangnya dari SS performance ya pas gue kesana itu kan dibongkar tuh guys apa namanya pas lagi gue ganti goteran sahabat transmisinya ya dia rapi banget loh beneran bersih banget sampai sampai lu ngetek nggak ya yang pas lagi dia nadahin buat taruh si apa transmisinya sampai semprot dulu pake cairan biar bersih gila tuh detail banget tuh gue paling seneng tuh kalo ke bengkel tapi ngopreknya tuh bersih rapi gila nanti soon lah ya mungkin ya gue nggak tahu ini kesenangan gue di 325 HP ini bertahan berapa lama kayak rencananya gue bakal main dusting nih ya mainnya hehehe nah kalo ya temen-temen yang mau ngeji dusting juga dia sebenernya ada dua pilihan ada yang pake potong kabel ada yang sama you connect cuman kata si koroni itu kalo pake you connect dia nggak tahan lama soalnya kadang suka error lah ya suka cek engine ya malah malah ganggu jadi temen-temen yang pake dusting ya kontak-kontak aja ya boleh lah saran-saran ngobrol sama koroninya boleh di chat sama gue juga boleh kayak gue emang gue sudah paham di sel ya hehehe tapi ada ada sepeda men kita coba mentorsi awal disini ya kita main mentorsi awal disini men hah oh iya ada yang mau lewat men silahkan lewat lewat duluan lah ini gua nggak nyoba yang full power ya guys ya insya Allah di kompleks nih karena jalan sepi dong gua coba iseng doang setengah gas aja setengah gas wih asik sumpah asik gila 0-60 nya cepet banget wah maksudnya gua lagi nggak ngebahas supercar ya gas ya maksudnya kalo Lamborg, Ferrari gitu kan ya oke lah karena dia supercar gitu kan kayaknya wajar gitu tapi ini mesin diesel 2kd bisa seenak ini loh dan ini bisa gua pake harian kan ya bisa lah kan kadang ada yang kalo misalkan bener-bener full spec kayaknya di bawah harian kurang enak ya mungkin karena susah juga kayak kalo kalo sampe full spec kan sampe ada yang sobat bangku belakang gitu kan biar mengorangi beban hah gila ini asik banget thank you banget nih buat koroni buat SS performance yang udah memaksimalkan ngerjain si cemong gua koko teddy juga tuner andelannya SS mantep banget tuningannya gua suka banget hasilnya memuaskan sekali keren mantap oke jadi mungkin sampe sini aja video guys ya nanti mungkin gua bakal lanjut ke next video aja pas gua rolling misalkan sama temen-temen gua nanti gua bakal cobain 01 seberapa dengan full power gimana full bejekan gas ya yaudah mungkin sampe sini aja thank you buat kalian yang udah ngikutin terus vlog gua dari awal sampe akhir jangan lupa like like jangan lupa share comment and subscribe terus channel youtube gue see you on the next video bye bye